Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE, praktisi K3 Ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia K3 Apa kabar semuanya rekan-rekan? Dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun Nah rekan-rekan, sebelum kita mulai ke materi Izinkan saya untuk selalu mengingatkan rekan-rekan Untuk dukung terus channel Ruang HSE Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan Gas Hidrogen Sulfida Atau yang lebih dikenal dengan gas H2S Gas H2S ini terbentuk dari dua unsur hidrogen dan satu unsur sulfur Untuk karakteristik gas H2S ini diantaranya adalah sebagai berikut Merupakan jenis gas beracun Kemudian tidak mempunyai warna Kemudian termasuk gas yang bisa terbakar Dengan nyala apinya biru Dari pembakaran tersebut sendiri Menghasilkan gas yaitu sulfur dioksida Ini gas yang juga sangat beracun Kemudian karakteristiknya adalah Dapat larut dalam air atau hidrokarbon Kemudian juga berat jenis dari gas H2S ini Lebih berat dari udara Sehingga gas H2S akan cenderung terkumpul Di tempat atau daerah yang lebih rendah Kemudian juga H2S bersifat korosif Sehingga dapat mengakibatkan karat pada peralatan logam Gas H2S terbentuk akibat adanya Pengurayan zat-zat organik oleh bakteri Oleh karena itu Gas ini dapat ditemukan Di dalam operasi pengoboran minyak, gas, dan panas bumi Kemudian di lokasi pembuangan limba industri Peternakan Atau pada lokasi pembuangan sampah Berikut kita lihat tabel Tingkat konsentrasi H2S Dan dampaknya terhadap manusia Pada kolom konsentrasi 0.1-1 ppm Dampaknya ini adalah Mulai terciumnya gas H2S tersebut Gasnya tercium seperti bau telur busuk Kemudian Pada 500 ppm Kita lihat Mulai kehilangan daya konsentrasi Dan mengalami sesat pada manusia Kemudian juga Pada 1000-2000 ppm Manusia bisa mengalami kerusakan otak permanen Dan menyebabkan kematian Jadi itu adalah dampak-dampak yang bisa terjadi Pada manusia dengan tingkat konsentrasinya masing-masing Berdasarkan Peraturan Menteri Terangkerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2011 Yaitu terkait dengan nilai ambang batas Untuk waktu paparan selama 8 jam per hari adalah 1 ppm Dan nilai ambang batas Pemajanan singkat yang diperkenankan adalah 5 ppm Nah rekan-rekan Dengan kita mengetahui karakteristik Bahaya dan risiko dari H2S ini Maka Kita bisa melakukan pengendalian risiko yang sesuai Sehingga Dampaknya terhadap pekerja Bisa kita minimalkan Bahkan bisa kita hilangkan Nah rekan-rekan Sekian informasi terkait dengan Gas H2S ini Semoga bermanfaat Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh